. Chief Executive Officer, CEO, PSIS Semarang Yoyo Sukawi beserta jajarannya menemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang, Rabu, tanggal 8 Januari 2020. Selain Yoyo Sukawi dan Hendrar Prihadi, dalam pertemuan ini juga hadir Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, General Manager PSIS yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto, Komisaris PSIS Hairul Anwar, Ketua PANPEL PSIS dan Nurnis Priyanto, dan jajaran direksi PSIS seperti Juni Kurnianto dan Setio Agung Nugroho. Manajemen klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini bermaksud ingin menyampaikan niatnya menyewa Stadion Citarum Supa. Ya bisa digunakan di Liga 1 2020. Apalagi pihak PSIS juga berkomitmen akan memoles Stadion Citarum supaya lebih layak digunakan dalam event olahraga tingkat nasional hingga internasional. Nantinya PSIS berencana menjadikan Stadion Citarum sebagai pusat segala kegiatan klub mulai dari kantor, store, dan pusat akademi pembinaan usia muda. Kami tim PSIS tadi audensi dengan Bapak Wali Kota untuk memohon Stadion Citarum untuk kami sewa jangka panjang, tutur Yoyo Sukawi kepada awak media. Rencananya Stadion Citarum akan kami jadikan home base, kantor, store, dan akademi. Artinya semua kegiatan PSIS akan berpusat di sana, imbu pria yang juga anggota EXKO PSSI ini. Yoyo Sukawi juga menyampaikan bahwa respons Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang juga cukup positif. Menurut Yoyo, orang nomor 1 di Kota Semarang tersebut merestui PSIS mengelola Stadion Citarum dan mendukung langkah manajemen yang ingin Laskar Mahesa Jenar kembali bermain di Kota Lumpia. Alhamdulillah Bapak Wali Kota beserta jajaran dan Bapak Ketua DPRD menyambut baik. Mereka sangat mendukung sekali, kami mengucapkan terima kasih dan semoga bisa terwujud tanda pagar 2020 SIS Balik Semarang, Pungkas Yoyo Sukawi. Terima kasih telah menonton!